Intro Konflik rumah tangga Indra Bekti dan Adila Jelita belum berakhir Hingga berujung gugatan perceraian di pengadilan agama Jakarta Selatan Kabarnya transferan uang dari Raffi Ahmad untuk biaya berobat Menjadi pemicu konflik rumah tangga Bekti dan Adila Beredar kabar jika Indra Bekti tidak mengetahui Raffi Ahmad sudah mengirimkan Atau transfer uang kepadanya untuk biaya berobat Diduga uang itu dikelola oleh Adila Jelita untuk pembayaran rumah sakit Dikutip dari Warta Kota menanggapi hal tersebut akhirnya Raffi Ahmad buka suara Ia mengaku tidak tahu menahu jika kiriman uang darinya diduga menjadi konflik Dari rumah tangga Indra Bekti dan Adila Jelita Hanya saja Raffi memastikan bahwa memang benar Ia sudah mengirimkan uang untuk biaya berobat Indra Bekti Raffi pun mengungkapkan ia tidak mau ikut campur dalam konflik Bekti dan Dila Sementara itu Indra Bekti mengaku tidak sengaja saat mengucapkan Tidak pernah menerima donasi dari Raffi Ahmad Bekti hanya merasa tidak ingat saat Raffi memberikan bantuan untuk pengobatannya Selama sakit di rumah sakit pada Desember 2022 Indra Bekti diduga mengalami short term memory sehingga sering lupa apa yang telah dilakukannya Dalam pengakuannya ternyata uang yang Raffi belikan telah diberikan oleh Dila Namun ia lupa karena mengalami short term memory Short term memory adalah kapasitas penyimpanan ingatan yang terbatas Diimbangi oleh kapasitas pemrosesan yang terbatas pula Menurut Indy Baran, sahabat Indra Bekti Raffi Ahmad pernah memberikan donasi untuk suami Aldila Jelita itu Saat itu Raffi ikut memberi donasi setelah tidak bisa menjenguk Bekti Yang sedang dirawat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat Raffi diketahui mengirimkan sejumlah uang untuk biaya perawatan Indra Bekti selama di rumah sakit Di sebuah program televisi, Raffi mengaku telah menyumbang donasi pada Indra Bekti saat dirawat di rumah sakit Namun Indra Bekti terkejut karena merasa belum menerima uang yang ditransfer Raffi Ahmad Warganet beranggapan Aldila Jelita sengaja menikmati uang tersebut dan tidak memberikannya kepada suami Namun Aldila membantah tudingan miring tersebut Menurut Milano Lubis, yaitu kuasa hukum Aldila Kliennya sama sekali tidak menggunakan uang donasi untuk Indra Bekti pemberian Raffi Ahmad Dila juga mencatat penerimaan dan pengeluaran uang donasi untuk Indra Bekti Milano hanya mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyudutkan Aldila Jelita terkait dengan uang donasi Indra Bekti Ia akan mengambil langkah hukum jika masih ada yang membuat fitnah untuk Dila Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!